selamat menikmati jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan bijak dalam menonton tarot aku gunakan energi yang aku sebarkan di dalam tarotku ini untuk kebaikan insya Allah 90% menjadi nyata seperti biasanya readingan aku ada yang cepat ada yang lambat jadi jangan dipaksakan tetap istiarnya kepada Tuhan masing-masing ya guys oke kita baca doa ya guys bismillahirrahmanirrahim kita lihat energi mereka seven sword wow energi mereka ini lagi penuh pengkhianatan ya semuanya ya dua-duanya jadi mereka sama-sama dohong sama-sama mengkhianati sama-sama apa namanya memanfaatkan ya energinya dan sama-sama memanipulasi satu sama lain saling stalking ya kita lihat kita lihat tentang situasi mereka situasi tripartinya jadi energinya memang saling saling ini ya saling menjahati satu sama lain sih karena ya dua-duanya yang namanya hubungan tripartinya dia membohongi pasangan yang sahnya yang satunya bohongin pasangan yang sahnya juga atau membohongi orang tua ya mengaku mungkin pasangannya itu sudah duda atau janda atau single tapi ternyata tidak gitu ya ini kita lihat situasinya the magician the knight of wands in the rivers how the king of pentacles and the knight of cups situasinya situasinya triparti disini kita lihat ya saling menggunakan topeng ya saling berkhianat tapi sebenarnya mereka sudah tidak ada hasrat ya jadi kayak terpaksa aja sih mereka lakukan karena udah ibaratnya udah nyelam ya sekalian aja gitu loh udah kejebur ya udah sekalian nyelam aja gitu dan kalau aku lihat ya mereka berharap hubungan ini akan menjadi komitmen atau sudah menjadi komitmen satu sama lain ya berharapnya dan kebohongannya mereka ini ya sebenarnya udah gak mereka nikmatin sih karena aku lihat ya karena saling saling memanfaatkan saling menipu ya menipu hati sendiri pastinya ya menipu perasaannya sendiri dan aku lihat entah dia atau pasanganmu mantanmu siapapun itu sebenarnya udah bosan ya sebagian sudah ada yang bosan dan ya mereka terpaksa lakukan itu ya membohongi perasaan masing-masing dan saling memakai topeng ya kita lihat dari The Magician-nya Tool Swords The Star The Chariot and The First Word hmm harapannya mereka kan kalau bisa ya sampai serius sampai menikah hubungannya ini ya karena lagi menikmati kebohongan mereka ya yang sementara sebenarnya ada sebagian yang sudah menikah udah tapi mereka gak Allahuakbar abang awas maminya lagi kerja bang nah diem situ nih guys kucing yang kemarin ya yang rahangnya patah tuh Alhamdulillah udah sembuh hai rahangnya udah gak patah lagi tapi gak boleh makan yang keras-keras kata dokter Alhamdulillah hampir sebulan yang namanya Jimmy ini kucing dikasih orang sih dia udah gak sanggup ini campuran main ken kalau gak salah ya dan kemarin kena berapa ya lima setengah apa berapa gitu Alhamdulillah ada aja rezeki terutama untuk klien aku ya semoga berkah ya dek doain ya buat klien mami ya yang bantu ya dengan reading sama mami insyaallah dikasih nyata readingannya klien maminya juga sehat ya dek ya berkah rezekinya juga bertambah dijauhi dari orang-orang jahat oke kita ngeliat disini jadi situasinya tripartinya ini sebenarnya sudah keblok ya jadi mau tidak mau mereka harus ya kalau dibilang break up sebagian sudah ada yang break up tripartinya sementara aku lihat kenapa karena mereka harus hadapi kenyataan ya tentang pengkhianatan satu sama lainnya ada yang lelah juga ya udah capek gitu dengan topeng masing-masing gitu dan udah ada sebagian yang udah gak nafsu lagi dengan selingkuhannya aku lihat ya aku lihat kayak gitu dan ya mereka sadari sih sebenarnya kesuksesan mereka masing-masing ini keblok ada dua pilihan dan gak bisa memilih sebenarnya untuk bisa sukseskan sukseskan lagi perjalanan hidup mereka terutama untuk menuju kepelaminan ya atau meneruskan pernikahan mereka ini akan lelah sendiri aku lihat dan ya mereka gak ada pilihan kalau mau ya walaupun mereka berharap ingin sukses tapi gak ada pilihan kalau rasa gairahnya itu atau nafsunya itu udah udah gak ada ibaratnya udah hambar ya dan permainan mereka untuk meraih kesuksesan masing-masing terutama dalam karir dan juga meraih dilihatin guys ganteng ya anak gue ya ih diulang ganteng ya 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 mereka harus hadapi kenyataan ya dari topengnya mereka ini ya sebenarnya melelahkan mereka sendiri gitu loh di bottom of the decknya aja di emperor channel pentacles and the knight of sword wow the queen of sword ini sebenarnya mereka nih three of wands oke justru kamu yang melawan serangan apapun dan kamu kamu ya yang sudah merasa bebas maksudnya sudah menerima keputusan untuk di endingkan kamu kritik nih tentang sikap keras kepalanya dia ya dalam rumah tangga ataupun hubungan dengan kamu nih kamu udah berani speak up ya dan kamu sudah bilang oke gue mau ngambil journey gue sendiri gak perlu dengan lo gue journey sendiri gue mampu ini yang membuat dia itu menjadi sebenarnya gak nafsu lagi dengan selingkuhannya tapi terpaksa dilakukan kenapa ya karena sudah telanjur ya sudah telanjur dan dia malu dia gengsi untuk bisa ngemis-ngemis ke kamu lah ibaratnya gitu ya untuk bisa kembali lagi sama dia ya dan permainannya dia juga keblok ya entah itu dengan sihirnya entah itu dengan manipulasinya entah itu dengan topengnya ataupun kepalsuannya ya ini keblok dan dia harus hadapi kenyataan sih ya dari tripartinya ini ya kalau semuanya melelahkan dan dia sadari ya kalau permainan mereka akan ujungnya ya saling menggianati dan aku lihat disini mereka bermimpi ya berharap terwujudnya cita-cita mereka kita lihat dengan the seven sword the knight of pentacles oh guys mereka ingin memperbaiki sifat buruk mereka mereka ingin memperbaiki apapun yang mereka lakukan salah itu mereka ingin memperbaiki perlahan tapi pasti tapi sejalannya waktu juga mereka akan merasakan dari apa yang mereka kerjakan ya mereka merasakan dari apa yang mereka kerjakan wow ini bisa saja dengan kematian ya allahu alam ya tapi perbuatan buruk mereka ini perlahan-lahan akan mati ibaratnya perselingkuhannya mereka nih akan ending bisa ya atau sebagian ya akan menghadapi tentang kematian ya dari perbuatan mereka karena ada campur tangan dari ilmu hitam ya yang mereka gunakan entah dia atau mantan kamu ya aku melihatnya entah dia atau mantan kamu yang coba untuk ngeblok kehidupan kamu tuh ya six of cups ya ini instingku ya kartu sudah-sudah aku shuffle tapi ini ngeblok ya ibaratnya dia gak bisa karena kamu sudah move on ataupun kamu sudah gak terlalu peduli tapi tetap berjaga-jaga aku lihat ya tetap berjaga-jaga dan dia tidak menerima kenyataan kalau kamu sudah bisa move on ya kamu sudah bisa meninggalkan ini membuat dia gak nerima tonight of once ya gak nerima gak nerima dia dan dia sudah gak napsu ya tentang kesuksesannya dia nih tapi akan dia akan coba untuk mengambil jalan pintas lagi ya hati-hati jadi dia coba untuk mengontrol dan mengendalikan dia bisa aja menggunakan jabatan dia untuk mengendalikan kamu atau orang ketiganya ya disini dan dia masih mantau kamu perlahan-lahan memang dia ingin banget nih mempertanggungjawabkan lagi komitmen ini ingin ada komunikasi lagi sama kamu gitu ya tapi percuma five of cups hanya kesedihan kekacauan yang terjadi ya dalam komunikasinya sama kamu juga karena ya mengenang kisah masa lalu yang belum diselesaikan dengan baik sih dan harapannya ini menjadi lelah sendiri buat dia dan orang ketiganya ya karena situasinya tripartinya ini akan saling mengungkit kisah masa lalu masing-masing ya dan bahasanya ini bisa kasar sih bisa menyakitkan kalau aku lihat seven of pentacles and the hermits and the knight yeah knight of wands ini the pitch of wands sorry the pitch of wands so 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 perjalanan dia kayaknya nanti ini lambat laun ya lambat laun ini mereka akan saling mengambil jalan masing-masing guys tapi hati-hati ya dia dan karmik ini bisa belajar tentang spiritual juga ya aku baru ngomong karmik aku gak ngeliat loh tadi gak ngeliat seriusan cuman insting aja aku pake tapi ternyata dikasihnya ini bener eight of wands so the justice so gini ya guys sebagian sudah ada yang menikah ya karmik dengan dia nih tripartinya sudah menjadi pernikahan mungkin kamu gak tau atau kamu tau tapi tidak meminta izin dengan kamu lambat laun sih kalau aku lihat mereka akan mengambil jalannya masing-masing ya dan mereka lagi menanam masa depan mereka masing-masing sendiri tapi hati-hati ya mereka sama-sama bisa belajar tentang spiritual makanya pengen ngelawan kamu karena mereka merasa kegagalan mereka itu adalah gara-gara kamu ya mereka merasanya seperti itu dan ya situasi perselingkuhannya mereka ya ini bisa berujung kematian ada rasa takut perlahan tapi pasti harus bertanggung jawaban atau endingnya hubungan mereka ya situasi perselingkuhan mereka ada yang sudah sampai menikah ya the first sword the knight of sword wow dihantui tentang drama dan kejujuran ya dari kisah masa lalu masing-masing yang mana ya mereka sadari sih kalau urusan kisah masa lalu itu belum selesai total ya dan mereka juga capek mengikuti nafsu sebenarnya udah gak ada gairah untuk meraih impian ya terutama dalam komitmen karena pekerjaan mereka pun berantakan kacau ya dan mereka lelah ya untuk meraih impian karena mereka juga merasa kesuksesannya itu adanya di masa lalu ketika bersama kamu the star kesuksesan hmm instingku oke so mereka lelah mengikuti nafsu ya terutama mengejar ketenaran kesuksesan berharap ya mereka bisa mendapat kesempatan lagi nih tapi harapannya mereka ini bisa dengan kematian ya atau kehampaan dalam mencapai sesuatu ya chariot ya mereka harus bisa sembuhkan ya tentang hubungan mereka ini harus dengan cara mengendingkan dulu ya kalau mereka ingin sukses lagi kalaupun mereka ingin melawan tentang kehampaan ataupun kematian ya karena dari cara mereka berselingkuh ya pastinya kan dikejar ketakutan orang ketakutan pasti ujungnya stress depresi ya dan bisa melakukan sesuatu hal ya dengan ilmu hitam atau ke menyewa seseorang ya bisa aja gitu lakukan di luar nalar kita pun bisa karena cinta ya serakah gitu dan merasa terkalahkan tidak mau tersaingi perselingkuhan kan hadirnya orang ketiga dan itu membuat sengsara sendiri ya tapi ditutupi dengan kesenangan semata sesaat gitu loh dinamakan cinta kalau cinta sejati kan gak akan menyakiti gitu loh dan cinta sejati cinta yang tulus itu kan tidak akan menghianati seburuk ataupun gitu ya tapi kan itu tidak semua orang bisa ya pastinya butuh seseorang yang benar-benar apa namanya baik ahlaknya segala macamnya ya gitu loh dan seribu satu orang yang seperti itu gitu ya contohnya seperti nabi gitu ya nabi kita kan seribu satu orang dan kalau manusia seperti kita kan awam ya banyak dosa tapi yang gak ada salahnya kita perbaiki gitu loh so kalau aku lihat disini situasi perselingkuhannya mereka ya banyak kesedihan sih dan mengenang masa lalu dan mereka coba untuk move on dari kisah masa lalu perlahan tapi pasti coba untuk bisa meninggalkan melawan segala ujian ya dan mereka harus bisa menaklukkan kisah masa lalu pelan-pelan gitu ya tapi ujungnya ini bisa dengan kematian harapannya gitu loh jadi gini ketika mereka sudah merasa bahagia terus kamu sudah memaafkan gitu ya disinilah karma akan akan bermunculan entah sakit entah kebangkrutan ya entah pengkhianatan lagi dan berujung bisa dengan kematian ya karena kamu sudah mulai move on kamu sudah mulai ikhlas meninggalkan atau menerima gitu ya aku lihatnya kayak gitu dan ujungnya mereka akan coba untuk hidup sendiri-sendiri tapi hati-hati mereka coba untuk mencari jiwa mereka kembali ya karena perbaikan diri perjalanan to influence dan soulmate dan juga karena itu hampir sama ya hampir sama tapi bedanya adalah saling kembali kepada jiwanya masing-masing itu kembali ke Tuhan dulu perbaikan mengikhlaskan sesuatu yang kita cinta ya dan belajar keikhlasan oke disini ada page of tentacles the king of sword and the magician kehidupan mereka yang baru ini penuh dengan permainannya semuanya manipulasi merasa saling mengontrol merasa saling mengendalikan satu sama lain dan mereka coba untuk lakukan segala cara trik ya untuk bisa move on ataupun bisa meninggalkan kisah masa lalu sih sebenarnya tapi ya penuh dengan manipulasi perasaan mereka sendiri gitu dan aku lihat mereka mulai lelah ya dari nafsunya mereka dan terutama untuk mengejar masa depan mereka nih ini menjadi lambat energinya untuk meraih masa depannya sukses nih lambat banget karena belajar dari nol lagi ya kehidupan mereka wow six of cups ini ribas soalnya aku bilang tadi mereka belajar untuk move on juga nantinya satu sama lain ya belajar untuk move on karena sudah lelah dengan nafsunya capek juga mengejar nafsunya gak pernah habis dan wati-hati mereka coba salah satu dari mereka mencoba nge-block kamu move on seven of swords ya hati-hati ya hati-hati banget ini karena mereka gak suka ya dia ataupun pasangannya gak suka kamu sukses gak suka kamu move on mereka gak suka oke ini mereka memakai tipumu selihat satu sama lain ya saling menaklukkan ya hubungan mereka nih dan banyak drama dalam hidup mereka dan mereka harus berperang ataupun mencari cara apapun agar bisa sukses lagi tapi harapannya ini bisa ending kenapa karena dua-duanya keras kepala dua-duanya saling mengendalikan ini nge-block kesuksesan mereka mau sekeras apapun mereka menjalani kehidupan bersama kalau hasilnya dari merampas ya otomatis tetap aja akan banyak masalah ya dan banyak karma ataupun pembayaran yang harus mereka bayar mau lambat atau cepat bisa dengan saudara ataupun anak ataupun orang tua itu bisa simbasnya ataupun dengan temen itu bisa ya karena kan koneksi yang sama mereka jadi kalau mereka pengen sukses lagi otomatis mereka harus endingkan dulu tapi kalau aku lihat ini ini lambat banget ya kalau mereka endingkan butuh waktu bisa 7 bulan 7 tahun baru ending karena dalam perjalanan 7 tahun itu pastinya mereka akan bosan ya pas tahun atau 2 tahun 3 tahun itu perasaan mereka akan berubah ya satu sisi karena kamu sudah mau phone dan dia gak nerima kenyataan ya dan mereka masih stalking kamu ya disini dan orang ketiganya ini juga selingkuhannya juga ada orang lain lagi ya dan banyak sekali drama dalam hidup mereka terutama komunikasinya yang salah paham satu sama lain ya dan ya mereka coba untuk bisa mengoreksi diri masing-masing hingga belajar tentang spiritual juga untuk bisa kembali lagi pada jiwanya mereka tapi semua butuh waktu oke proses yang gak ada sih yang triparty itu membahagia kemampung bahagia juga nantinya bisa kena anak cucu ataupun saudara orang tua ya atau apa namanya orang-orang sekitarnya itu bisa efek ya energi jadi hati-hati ya kita berbuat apapun sekarang ataupun berucap hati-hati dipikirkan kembali triparty situasi oke like i said situasi perselingkuhan mereka acceptance i'm learning to upset the things that i cannot change so ya mereka gak bisa merubah ya yang bisa mereka lakukan adalah belajar untuk menerima segala sesuatu yang gak bisa dirubah lagi itu karma buruk nantinya ya blame saling menyalahkan jadi mereka belajar menerima apa yang sudah tidak bisa di ubah lagi adalah tentang kesalahan mereka ya dan mereka harus menerima ininya apa karmanya ya tabur tuainya apa yang mereka tanem yang mereka hasilkan dan disini tanggung jawabnya adalah mereka akan saling menyalahkan satu sama lain ya itu yang bisa merubah kehidupan mereka change I understand that nothing grow or evolve without influence ya jadi perubahannya adalah mereka akan coba untuk bisa meninggalkan satu sama lain hubungan perselingkuhan ini tapi saling menyalahkan ya kenapa karena biar mereka bisa ada perubahan dalam hidup tapi memang mereka gak bisa melakukan perubahan tanpa menghadirkan orang lain jadi kalau misalnya mereka gak hadirkan orang lain lagi otomatis mereka gak akan berubah mereka gak akan berkembang mereka tidak akan banyak belajar ya tentang spiritual tentang koneksi tentang energi ya tentang situasi tidak tidak belajar dan mereka selalu tetap memanipulasi perasaan keadaan ya dan menghalalkan segala cara untuk kesuksesan disendiri love I've committed to the practice of seeing the good in the old things ya kalau mereka ingin baik ingin berubah lebih dicintai ya dan juga lebih apa namanya disayangi orang gitu ya ya otomatis perselingkuhan mereka mereka ini nantinya lambat laun akan saling menyalahkan mereka harus menerima konsekuensinya dari perbuatan mereka dan perubahannya adalah ya mereka berpisah kalau aku lihat kenapa? karena untuk belajar dan memperantaikan cinta yang menghasilkan sesuatu hal yang baik yaitu mencintai diri sendiri awalnya mencintai Tuhan mencintai diri sendiri dan pasangan dan disini mereka nantinya akan belajar tentang kesetiaan ya semua butuh proses ya ini ya tidak ada yang cepat ya penyesalan ya akan sesuatu yang ending dan happiness ini bisa dengan kematian lagi ya the death ataupun sakit ini bisa dan mereka harus bangkit atau kehampaan ya atau ending mereka harus bangkit dengan berani ya mencari jiwa mereka sendiri hadapi apapun ya kalaupun mereka sudah menikah mereka harus hadapi kenyataan hidup dengan karmanya masing-masing dan ya harus dibawa happy hidup mereka ya disini apapun situasinya oke so aku harap ini bisa reshanya buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment and share and not skip iklan channel aku laki teratang and take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati